Inilah visual milik pegawai desa saat mengabadikan penggerebekan toko obat golongan G yang berkedok toko kosmetik di Jalan Cagak Gunung Putri RT05 RW09 Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil penggerebekan Kepala Desa Gunung Putri yang didampingi Babin Kantipmas, Babin Sakoramil, serta petugas di desa tersebut dan pengurus lingkungan setempat, terdapat 500 butir pil terlarang disita dan langsung diserahkan ke anggota polisi POSEC Gunung Putri. Menurut penjelasan Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri, penggerebekan toko obat golongan G ini sudah yang keempat kalinya. Ia tidak akan membiarkan toko obat terlarang buka di wilayah desa yang dipimpinnya, yang merupakan desa bersih narkoba atau bersinar. Bahkan dari slogan desa bersinar ini telah mendapat penghargaan tingkat nasional dari BNN Pusat. Desa Gunung Putri adalah desa bersinar, desa bersinar koba. Kami terus mengadakan satu pemantauan agar jaringan peredaran narkotika termasuk obat daftar G bisa ditekan di wilayah desa Gunung Putri. Dan kami saat biasa terus mengadakan satu pemantauan. Dan kemarin memang benar sudah diadakan satu penggerebekan. Di sana mendapatkan 550 butir dari obat-obat terlarang daftar G yang pantauan kami dikonsumsi oleh para anak-anak sekolah. Inilah menjadikan kekhawatiran, maka kami akan terus memantau warung-warung yang diduga melakukan satu usaha ilegal di wilayah desa Gunung Putri demi nanti terciptanya suara anak kondusif dan terselamatkannya anak-anak bangsa ini, penerus bangsa, dari hal-hal yang negatif terutama narkoba. Sementara itu, adanya toko yang menjual obat terlarang. Yang buka di wilayah RW09, warga di lingkungan setempat secara spontan menggelar aksi protes dengan menyegel toko tersebut dengan menggunakan sepanduk bertuliskan penolakan akan adanya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Ini benar-benar meresahkan, bahkan membahayakan peredaran pergerakan narkotik, narkoba dengan obat-obat terlarang. Bahkan ini merusak regenerasi muda, warga khususnya di RW09, umumnya masyarakat kuas kita semua. Untuk itu, maka dengan itu, saya berharap dengan adanya pergerakan dari spontanitas dari warga khususnya yang ada di wilayah Dusun 3, RW09 ini, Desa Gunung Putri, kami berharap pihak-pihak terkait bisa saling bersinergi, bisa membantu untuk memberantas masalah ini. Karena ini sudah bukan sesuatu rahasia umum lagi, ini sudah menjadi rahasia terbuka, tinggal bagaimana kita bisa bersinergi, bekerjasama untuk memberantas ini, Pak. Warga meminta kepada aparat terkait untuk saling bersinergi dalam pemberantasan narkoba di Desa Gunung Putri, khususnya di Kabupaten Bogor pada umumnya. Pasalnya, penjualan obat-obatan terlarang yang berkedok toko kosmetik bukan rahasia umum lagi. Hampir di setiap wilayah banyak ditemukan, bahkan warga mencurigai adanya oknum yang melindungi mereka. Dari Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.